Hai, kembali lagi bersama channel generasi milenial Bulan Ramadan telah tiba Setiap umat muslim akan menjalankan ibadah puasa wajib selama satu bulan Nah, saat puasa, waktu berbuka biasanya jadi momen yang paling ditunggu-tunggu Karena itu, menu makanan dan minuman untuk berbuka sudah harus disiapkan Nah, sebelum makan dan makanan berat, biasanya minuman adalah yang pertama dinikmati saat berbuka puasa Ada banyak pilihan minuman menyegarkan untuk melepaskan dahaga Salah satu jenis minuman yang praktis adalah es sirup Sebenarnya, larutan sirup dengan es batu sudah terasa nikmat Namun, jika lebih dikreasikan, maka akan lebih nikmat Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini 10 resep kreasi es sirup untuk berbuka puasa, praktis, dan segar 1. Blue Ocean Bahan-bahan untuk membuat Blue Ocean adalah Sirup jeruk Minuman bersoda warna biru 1 sendok teh biji selasi Es batu secukupnya Cara membuatnya adalah Siapkan gelas saji Masukkan es batu ke dalam gelas Tuang sirup jeruk dan selasi Tambahkan minuman soda perlahan hingga gelas hampir penuh Dan sajikan 2. Orange Squish Bahan-bahannya adalah Sirup jeruk squish Kelapa muda yang sudah dikeruk Air kelapa muda Air soda 1 sendok teh selasi Es batu Cara membuatnya Campurkan kelapa muda Selasi Sirup jeruk Dan air kelapa muda Lalu aduk Masukkan es batu secukupnya Lalu tuangkan air soda Hingga gelas penuh Dan sajikan 3. Es buah sirup Bahan-bahannya Sirup koko pandan secukupnya 100 gram melon potong dadu 100 gram buah naga potong dadu 100 gram buah anggur merah Belah 2 100 gram buah nanas potong dadu 4 buah stroberi Belah 4 Es serut secukupnya Dan air secukupnya Cara membuatnya Masukkan potongan buah-buahan ke dalam mangkuk Masukkan es serut dan tuang air sesuai selera Tuang sirup diatasnya Lalu es buah sirup siap disajikan 4. Lime and koko pandan squash Bahan-bahannya adalah Sirup jeruk Sirup koko pandan 2 sendok makan air jeruk nipis 1 sendok teh selasi Dan es batu Cara membuatnya Tuang sirup jeruk Lalu sirup pandan Tambahkan es batu Selasi Dan perasan jeruk nipis Tuangkan soda Lalu aduk Dan sajikan 5. Es jeruk Sirup lemon Bahan-bahannya adalah Sirup melon secukupnya Es buah mentimun serut 1 pis jeruk nipis Peras airnya 2 sendok makan atau de koko 1 sendok teh selasi Air secukupnya Dan es batu Lalu cara membuatnya Siapkan gelas saji Masukkan parutan timun Nata de koko Selasi Air jeruk nipis Lalu aduk Hingga rata Tuangkan sirup melon secukupnya Lalu tambahkan air Dan es batu Secukupnya 6. Es timun serut Bahan-bahannya adalah 2 buah mentimun 250 ml sirup melon 1 buah jeruk nipis Peras airnya 800 ml air matang Es batu secukupnya Cara membuatnya Cuci bersih timun Lalu belah Dan buang bagian bijinya Serut kasar timun Yang sudah dibuang bijinya Campurkan timun serut Dengan air jeruk nipis Sirup melon Dan air matang Lalu aduk rata Tuangkan minuman Dalam gelas saji Lalu beri es batu Secukupnya Siap disajikan 7. Es sirup Belimbing wuluh Bahan-bahannya adalah Sirup koko pandan 700 gr belimbing wuluh 500 gr gula pasir 700 ml air 1 batang kayu manis 4 lembar daun jeruk 3 lembar daun pandan 2 tangkai bunga belimbing Garam sedikit saja Dan es batu secukupnya Cara membuatnya Potong belimbing kecil-kecil Masukkan ke dalam panci Lalu tambahkan air dan daun jeruk Pandan Bunga belimbing Dan kayu manis Rebus sampai semua mendidih Masukkan gula pasir dan garam Aduk rata Angkat jika belimbing sudah layu Ambil airnya Dan buang ampasnya Diamkan dalam lemari es Beberapa menit Lalu keluarkan kembali Tuangkan larutan belimbing Dan campur dengan sirup koko pandan Tambahkan air dan es batu secukupnya Dan es sirup belimbing wuluh Siap disajikan Nomor 8 8 Es kopior agar-agar Bahan-bahannya adalah Sirup koko pandan secukupnya 4 liter air matang 450 ml santan kental instan 200 ml air 100 gram gula pasir 1 bungkus agar-agar Dan es batu secukupnya Cara membuatnya Campurkan agar-agar dengan air Lalu aduk rata Tuangkan santan sedikit demi sedikit Tuang sirup dalam gelas Dan campurkan dengan kopior Lalu sajikan Nomor 9 9 Sirup nana susu Bahan-bahannya adalah Sirup rasa nanas 1 buah nanas 5 sendok makan gula Susu cair secukupnya 1 bungkus agar-agar Lalu cara membuatnya adalah Blender nanas Pisahkan air dan ampasnya Tambahkan gula dan masak hingga mendidih Masukkan sari nanas Sirup nanas Dan agar-agar ke dalam gelas saji Tuangkan susu hingga penuh Lalu aduk dan sajikan Nomor 10 10 Sirup es doger Bahan-bahan untuk membuat sirup es doger adalah 3 sendok makan sirup koko pandan 1 buah kelapa muda 3 sendok makan SKM koko pandan 2 sendok makan santan kental Cincau aneka warna Es batu secukupnya Dan air secukupnya Cara membuatnya Kupas kelapa Pisahkan air dan keruk dagingnya Siapkan panci Dan masukkan air kelapa muda SKM koko pandan Sirup dan santan Didihkan dengan api kecil Siapkan gelas saji Berikan es batu Tambahkan daging kelapa dan cincau aneka warna Tuangkan larutan sirup dan air kelapa Aduk rata dan sajikan Nah itu tadi 10 resep kreasi es sirup Untuk berbuka puasa Praktis dan segar Kreasi es sirup mana nih Yang menjadi favorit kamu Ketikan di kolom komentar ya Dan jangan lupa Like, subscribe Dan share juga channel ini Ke semua media sosial kamu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax